Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia kerakyatan pada Rabu malam juga mendatangi gedung DPR RI pasca revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas oleh Badan Legislatif DPR RI. Mereka saudara menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI dan mengajak seluruh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turun dalam aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang akan digelar hari ini saudara. Polisi yang datang ke lokasi kemudian membubarkan aksi mahasiswa tersebut dan memasang barikade beton untuk pengamanan. Satu yang jelas kami menolak dengan keras adanya revisi Undang-Undang Pilkada bahwa sejatinya lembaga negara beserta individu-individu dalamnya harus menghargai putusan MK yang jelas-jelas adalah guardian of positional dan bersifat final dan mengikat. Sehingga itu yang harusnya hari ini yang kita layangkan kepada dewan-dewan yang ada di Senayan di belakang kami untuk menolak dan memberhentikan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Kita menyatakan sikap untuk menyuruhkan aksi di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus pada BMC kerakyatan kita membuka seinklusif mungkin, seterbuka mungkin, untuk seluruh komponen masyarakat sipil untuk turun ke jalan pada besok 22 Agustus 2024. Tak hanya di Jakarta dan juga berbagai daerah sodara, di berbagai platform media sosial juga ramai seruan aksi masa mengawal putusan MK melalui berbagai akun aliansi masyarakat maupun organisasi mahasiswa menyerukan unjuk rasa di berbagai kota di tanah air. Seruan turun ke jalan ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Di media sosial aksi, tagar kawal putusan MK menjadi trending topic dengan 1.580.000 kali diunggah. Sementara di media sosial Instagram, ramai gambar bertema peringatan darurat yang diunggah serentak.